Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tenggara aneh Tenggara aneh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tenggara aneh Tenggara aneh Tenggara aneh Sekalian ibu Yang disini bahagia Mas Rahman Arifianto Melawan Mbak Faridah Mbak Faridah Pas ini Arifianto Ini maknanya Yang mengancang tanggal Mbak Faridah Mbak Faridah Mbak Faridah Jadi yang mengancanggal Mbak Faridah Mbak Faridah bukankah itu juga kudangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah kahu tanah salu fa ini mukathirun bigumul umama yawmal qiyamah tanah kahu tanah salu nengdok rabiyo sirokabe kalau kurang-kurang kaya ngurang rabiyo vokalistnya kaya ngoblumpang sama tiga alat kaya khusus Allah dikonggunakno masak selawai tahun punjul tidak membuka ngoyoh gak kesel kaya dani kau sirokabe supaya tanah salu duwe anak keturunan sehingga ngekeh fa ini mukathirun bigumul umama yawmal qiyamah saat temennya yang seharusnya ngejeng nabi ku so dino qiyamat bakal bangga-banggaan nah keakean umat karo nabi-nabi liyane namaz arifiyanto waning ngelorok kekelawang duki bom lati meriki mesti us duwe modal sing luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman pangabunten mesti saya yakin mas arifiyanto punya dua hal ini yang pertama hp zaman saya ini gak duwe hp kuno kedua atm mesti gak ada cuma kadang mbak farida durung-ruh nomor hp ini mas arifiyanto nomor hp ini mas arifiyanto ku 001 002 ngisar lorok lu mbak gak aruh sehingga tengah delajar wisatu ngunusik takok bujuh ini maka tugas penjeningan yang pertama mbak farida membuat agar supaya hp nya mas arifiyanto ini selalu berdering ngomong nanti ngedrop cc sampe yang kudus selalu siap nomor kali modali atm mesti gak ada tapi buatan sing berbentuk kartu ini ku maksudnya atm ku alat tusuk manual Mr. Usna Dewi pokoknya sistem kerjanya mah podo digesek di mesinnya ditul 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 ini ku modal sangking Allah gunaknya sing saya ngapun itu jodhara ini jorok-jorokan aku ngapun itu itu ngajeng ke luwau ya Allah aku aturakan tembang sangking Yasani pun sunan kiri diudari titik-titik mawon secara global kangking gayuh rumah tangga yang kangen dikane pak ayah imuti kalo wau samaraba sakinah mawaddah rahmah dan barokah ini samaraba orang kok sama-sama pandai meraba-raba sakinah mawaddah rahmah barokah ayo diangen-angen iler-ilir iler-ilir bapak ibu jeningan perso iler iler ini ku tepas tepas ini ku kebut kebut ini ku iler iler ini ku tepas tepas ini ku kebut nah kebut ini ku iler iler ini ku tepas tepas ini ku kebut kebut ini ku ya kaya itu lubuk sama gaya ini ini ku apa filosofi ini iler itu pola ira karwan ngalor ngidul ngitan ngulon mengisor mendukur mubat mabit muncat mancit itu gambarannya wang urib wang urib itu dikongkong pola kaya itu menengah artinya ikhtiar nyambut gawiyo jadi gak bener ya wang islam kumik poso utirakat wiridan poso utirakat wiridan tanpa nyambut gawiyo membuat tasbih penggawiannya di masjid ya anggar bengi membuat tasbih istighfar nganti penggawian satu saya merotol ada tasbih walu tapi orang nyambut gawiyo temennya di wang lanang model kututuk omah ditampani omong karus yang wedok terus warak lah mau makan masjid terus kadeh ngeplok segala tasbih itu yang keletak uang itu diwajib ikhtiar kaya tipas supaya bisa menghasilkan wadam ini kuku doba pola mengisor mendukur ngiwon nengen ngalor ngidul ngetan ngulon gambarannya wang ulip pola boleh maishah pola boleh pengupat jiwa ngalor ngidul ngetan ngulon rono rene riwa riwi mundar mandir mogat mabit musak masik murah marik muncat mancet kalang kabut nibotangi nyungsang jembalik golong komeng apa ini budal esok mulai bengi budal kau danan mulai kepanasan paribasan sikil digayah sirah digayah nyunggi ini pokoknya mengamalkan P tidak terima P4 P16 pergi pagi pulang petang pantang pantat panas pinggang perut perih kepala pusing beringas beringis pelirik pelorak-pelorak pendilik penculot peletak-peletik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-pelan potongan pirang-pirang pirawasan ngapalosik ini kok harusnya harusnya larang yang ini kok apa yang digayah orang nanti polaik apa yang digayah yang digayah yang digayah tandurewa sumilir kang ijo royo-royo ini aku redaksi yang asli kok tak ijo royo-royo tapi kang ijo royo-royo tandurewa sumilir kang ijo royo-royo ini aku gambaran ngapun urusannya wateng paham? pesuruan? tandurewa sumilir kang ijo royo-royo ini gambaran tandurewa sumilir tandurewa sumilir ngapun ini urusannya wateng ngisore tak sengguh pengantai nanyar ini urusan ngisore wateng ngantai nanyar kira-kira luih ngurusi wateng kira-kira kira-kira tapi supaya gak makan itu betah kira-kira ngalamin jadi tandurewa sumilir kang ijo royo-royo ini urusan departemen perbadokan tak sengguh pengantai nanyar tapi departemen perlu kumpulkan orang ngurip pola nganti kaya ilir ini ternyata yang digelir tandurewa sumilir kang ijo royo-royo ini urusan wateng sandang pangan papan tak sengguh tak sengguh pengantai nanyar ini urusan ngisore wateng nuwan seowu jabarno diwi makanya ben boten namu ngurusi wateng kalau ngisore wateng ada usaha cahangon cahangon buruh 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 gusti buruh gusti Allah kita ini pelayan maka manten putri nun seowu hidup ini adalah pelayanan melayani Allah ada satu ungkapan tentang pelayanan dikisahkan dalam satu riwayat salah satu istri yang paling disayangi oleh khalifah harun ar-rasyid adalah istrinya yang sangat sederhana deso orayu irang pesan tapi paling disayangi oleh khalifah harun ar-rasyid dibanding istri-istri yang lain yang cantik-cantiknya luar biasa maklum bujone ratu bujone rojo wakyu wakyu yang paling disayangi oleh khalifah harun ar-rasyid malah istrinya yang sederhana deso ga'ayu irang pesan seluruh anggota kerajaan heran dan bertanya wahai sang khalifah kenapa engkau lebih mencintai istrimu yang deso sederhana ga'ayu irang pesan dibanding istri-istri yang lain khalifah harun ar-rasyid tidak menjawab tapi beliau menawarkan sebuah demonstrasi istri-istrinya dipanggil menghadap semua setelah para istrinya menghadap sang khalifah membuka pintu gudang tempat penyimpanan harta kekayaan pribadi yang berisi kain sutra perhiasan kekayaan macam-macam keindahan sang khalifah pun berkata kepada para istrinya wahai istri-istriku silahkan kalian semuanya masuk ke dalam gudang itu dan ambil barang-barang yang ada di dalamnya semaumu sebanyak-banyaknya berapapun yang bisa kamu kumpulkan bisa dibayangkan ibu para istri sang khalifah berlarian semua masuk ke dalam gudang itu kecuali sang istri kesayangan yang sederhana yang deso yang ireng tadi bahkan dia tidak beranjak dari tempat duduknya wancet oh gak melu melebu gak melu rebutan ditanya oleh sang khalifah wahai istriku kenapa engkau tidak ikut masuk ke dalam gudang itu dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya minimal untuk keperluanmu sendiri jawabannya sungguh luar biasa wahai suamiku aku tidak menginginkan semua itu yang ku mau hanyalah melayanimu engkau lah yang ku cintai wahai suamiku dan kepuasanmu atas pelayananku adalah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku jadi luar biasa istri kata sangat menikah kira-kira suamini mulia apa apa pak sama di bucu model nunggu lho pak kira-kira seneng apa masya Allah milo ibu-ibu sekali waktu jeneng santai-santai sore-sore nonton tv jeneng matur wahai suamiku yang ku mau hanyalah melayanimu engkau lah yang paling ku cintai di dunia ini wahai suamiku dan kepuasanmu atas pelayananku itulah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku insyaallah bojo sama nyawri pret preketek lho gila diterusnya apa koro sampeyan belanjani aku wakeh apa sidi iku tanggung jawabmu gila 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 ee kok gila pasurwan gila gila makanya pasurwannya kaken a malang pasurwan gila makanya cangkangnya gila ini orang tuban orang jenogoro yang mengingkang yang mengingkang cangkangnya ciot-ciiot wakmu wakeng mingkang malang pasurwan gila tidak akan mau ngap-ngap panganannya juga agak-agak makanya ini cukup berharap kemejaan persiapan mau nanti jenisnya pengiringi peng-pangan badukan yang beriring yang tidak yang kaget yang kaget itu juga kaget cukup itu orang coba saya bilang, ibu apa yang ada yang ada yang model teman? aku yang ada yang ada saya sanggup itu tidak patah tidak apa-apa tenang apa yang ada daftar tapi ya coba orang ada yang ada yang ada yang belanja ini matur suun, tidak tahu seperti yang mau ikut tapi gak harusnya apa-apa bensin sampai muda belanja ini pancet makanya gak enak seperti ini jari ini jari tempe tempe yang germeng, jari pindang yang germeng jari apa-apa pak jari jari apa-apa bilang, jadi orang pula itu jari pecel lele gak lele yang dipecel lele jadi gak gak aduh coba ini kita agam datang kuzi Allah halo coba ini diagam datang Allah Ya Allah yang kumau hanyalah melayanimu Ya Allah engkau lah yang paling kucintai di dunia ini yang ku mahu hanyalah melayanimu yang ku mahu hanyalah mengabdi padamu Ya Allah engkau lah yang paling kucintai di dunia ini dan kepuasanmu atas pelayananku Ya Allah keridoanmu atas pelayananku Ya Allah itulah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku nah kalau gusti Allah, mari nge-rizki apa aja? itu urusannya gusti Allah coba, luar biasa kalau sama ada cahangon, cahangon apa? peneknya belimbing kuih kalau menek, menek itu munggah apa mudun? menek ini wangil apa mudun pak? kerenkelan menek, perengkosan jenisnya menek tapi apa itu apa, apa pengen munggah? tetap lakon, lunyu-lunyu peneknya yang dikongkong menek apa? belimbing belimbing itu gambaran belimbing itu lambang, belimbing itu belingiri lima mana belimbing itu belingiri kurang sampai lima? papat itu belimbing dikrokoti codot mau codot tenangan, mau codot sarungan ini gambaran rukun islam lima sholat fardu lima dan seterusnya, dan seterusnya itu lunyu-lunyu peneknya ngelakoni perintah itu ke abad tahajud, bengi-bengi wajah enak-enak itu ru abad apa itu? he? abad senen kemis, panposo abad kayak kulang itu ini kena radeng tenggorokan, maksa budal abad itu raka ruang kok tapi ngelakoni perintah siapa ngomong duit? gak gak duit aku sakit pak nah ini gila kayak radeng tenggorokan gitu ya Allah coba itu nanti gak belimbing ya, belimbing lunyu-lunyu peneknya kayak apa? kanku basuh dotot tiro kanku basuh dotot yuk tuh herbat ini benerasi di basuh dotot tiro, dotot tiro komitir bedah yang pinggir kalau samanku bedah tapi kagian dosok, kagian kedoliman, kagian kemaksiatan mulanya yang bedah-bedah itu kududondomono jelumatono benerapet kanku seba menggosore lakwiswayesawan ngersana gusti Allah mumpung padang rembulani mumpung jembar kalangan mumpung tesehwonton kesempatan manfaatan kesempatan dengan sebaik-baiknya modal ini mantan rumah tangga penjenengan sakinah mawadah rahmah barokah yang kedua mumpung jajuduannya langgang jajuduannya langgang jajuduannya langgang jajuduannya langgang tentunya mawad ngantos bincang muntung suarganipun Allah amin Allahumma amin Allahumma amin aku paling senang anak-anak kemantan ditengahnya mumpung mumpung jajuduannya ngantos kagian-kagian ninen-ninen aku sering aku aturkan setiap aku ngaji mantanan makanya MC yang sering panggil aku pray yang ngomongin aku ada yang ngantos kagian-kagian ninen-ninen tak ngasak itu ngomong mumpung 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 kayak mimilan mintu tak ada juri malahan aku kurang setuju ngantin kok tidak ada mumpung 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 ngantos kagian-kagian ninen-ninen jodoh itu yang ngantos kagian-kagian ninen-ninen itu jodoh sampai tua sampai mati tapi akhirnya di surga itu tidak ada orang tua menyebabkan sudah selesai usia antara 30 sampai 33 tahun yang lain selesai kewagah-wagah kewat, rosak, bekas sangat bertanya keeringin, gede-wer, belengah-belengah sedap sedap, wangi-wangi lebih kuat jadi, masalah kita ngapain yang sesuai bukan wajah-wajah seperti sampeian wajah apa, wajah ngeraum kemampuan saya yang ada, malah wajah dijakat itu tidak menyenyai wajahmu, wajah kriminal tidak ada bu, bingung dengan suaranya kalau tidak ada, ganti bodi jadi orang yang banteng, gak 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 di dukur jadi ini kanji nabi, ukuran postur tubuh penduduk surga itu seukuran posturnya nabi adam nabi adam itu sepira jadi kanji nabi ini sempat kebanggaan nabi adam dukurnya itu suidak ziro suidak ziro itu kurang lebih telung puluh meter orang tower kok ini ibu-ibu sama orang bayangnya orang-orang orang bayangnya, orang ada orang tower itu sepira jendek aneh saya rasa berpikir sama ada panitia di Dewi kok bahkan diurusi panitia yang putri dihimbang, sementara itu pak geng-geng dan kepadanya ayo bu, ini suaranya sudah di wadah dari kok wadah dari paling ayo itu wadah dari gawannya orang wadah yang bisa melebus warga ngeratu ini wadah dari paling ayo saking ayo ini wadah dari ini ya Allah digambarkan ya, kalau mau menginceng di dunia itu dunia padang tanpa sering ini ngidunan dunia sehidunan terus wangi kebiasaan dunia saking ayo ini, tembus pandang pak, transparan yang sampai jahit ke lenyer ketok negara ini wak wak wadah dari curkan itu wadah wadah dari gudikan itu wadah wak sempurna makanya nunggunya lah, nunggunya sementara itu ya ini ada titipan, yang lebih-lebih rasa sedah-sedah yang rogok sementara yang ayo-ayo juga enggak-enggak ayo itu enak apa-apa ini, saya kenceng kabih menyenangkan, semuanya meratapkan jantung lirikannya semudahkan menjajal seperti itu wak wak nganjir ngarepe kocok ngelirik karena mengengeh nyawa ngayang-ngayang diwe kepelayu wak seikia yang enggak kulawang suli ngantos kaken-kaken ini-ini sampai mati nondonya tapi raya semua lebus warga wak gak seneng aku apa mana? jadi mau ditengah ngomong-ngomong berbujuan kayak mimilan mintuna tambah orang tepat orang islam ngantin kayak mimilan mintuna mesti ini kayak kanjeng nabi seperti Khadijah seperti Aisyah seperti Garwah seperti Garwah seperti Ibrahim seperti Hajar seperti Yusuf seperti Nani seperti Fatimah yang ngomong-ngomong kulawang itu sempat penasaran pak orang-orang ngomong-ngomong ngomong-ngomong kayak mimilan mintuna jadi apa sih mimpilan mintuna penasaran aku kalau aku tanpa santren mau tidak ini aku madosi referensi keseruan ngerti referensi ya referensi aku beras ketan dimimpin-impin disini apa bungkus gudang-gedang apa? ini ini padokan ini yang berumah tangga berumah tangga berumah 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 akhirnya Alhamdulillah apa? yang yang itu berumah tangga nabi 1.4 nabi 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 sahabat yang itu terimakasih berumah 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 sayah nanya misalnya berwowah Bimilan Mintuna bahagia ini berjadi, mereka Ngampel, Giri, Bhopolong, Kalijong, Bderajat membahas itu Bimilan Mintuna yang mana Tuhan sudah agak sampai saja satu ini tekanan akhirnya bisa ada menyimpul sejenis itu ada bumpang yang Bimilan Mintuna maarang tayi karemen judul pada Suminilan yang Tuhan, Parnilan yang Tuhan, sampaikan ini waktu yang Adu role serat tepak ini teman-teman mas Arif Yanto kahanan rumah tangga bentuk dan model keluarga dalam Al-Quran itu kan ada empat model ada empat model yang pertama rumah tangga idaman keluarga idaman sebagaimana rumah tangganya Rasulullah Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim AS suami wapi pedoman iman ahli ibadah istri wapi pedoman iman ahli ibadah hidupnya selalu bersama-sama dalam menghadapi berbagai macam ujian cobaan dalam hidup sehingga nang dunyo bahagia dadi bujo selawase nang akhirat karu-karu neswargo suami surga istri surga itu paling tidak tercermin dalam sebuah ayat yang sering kita udah mendomo rabbana haba'lana min azwajina wadhurriyatina kurrata'ayun waja'alna lilmuttaqina imama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sebagai muttaqina imama lilmuttaqina imama imamnya orang-orang yang bertakwa didukung penuh oleh azwajina wadhurriyatina bisa menjadi imamnya orang yang bertakwa berhasil sukses karena dapat dukungan penuh dari istri-istrinya dan anak-anaknya ini yang pertama yang kedua model rumah tangga kayak rumah tangganya Nabi Nuh Nabi Lod suami wapi orang Nabi Rasul manusia pilihan Allah pedoman iman ahli ibadah tapi semua itu tidak dua iman tidak kelem ibadah Nabi Nuh Nabi Lod karu garwani ini nontonnya jadi bujo yang ngantos kaken-kaken ninen-ninen sampai tua sampai mati tontonnya tapi itu akhirnya temennya pisah Nabi Nuh Nabi Lod sebagai suami ke surga bujo nerokok makanya aku agak seneng di tengah ngantos kaken-kaken ninen-ninen nontonnya jadi bujo sampai tua sampai mati tapi esok akhirnya pisah suami ke surga istri ke neraka ini tergambar dalam sebuah ayat daraballahu mazalan lillazina kafaru mra'ajan nuhi wa mra'ajan luta kesti Allah tidak contoh orang-orang kafir itu bujo Nabi Nuh bujo Nabi Lod bujo Nabi Lod ini tidak iman tidak kelem ibadah merokok orang-orang bisa mengandalkan aku bujo Nabi itu bujo Nabi sampai bu bujo RT itu apa ini itu ini bujo ini kaya orang-orang ini bujo ini kaya bujo ini Nabi merokok tidak dua iman tidak kelem alibadah apa ini bujo ini hansip kalau tadi bujo ini hansip yang kepol halo ini nomor telu model rumah tangga rumah tangga ini rojo fir'on yang itu kebacut tidak mengaku dari pengiran tapi itu itu pedoman iman ahli ibadah ini rojo fir'on kalau bujo ini jadi bujo yang mati kaget 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 akhirat bisa rojo fir'on rokok di asya bujo rojo fir'on saya suar di ayat kaget 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 rojo fir'on kaget Allah tidak contoh iman bujo rojo fir'on coba bujo yang kafir mengaku jadi pengiran iso melebus warga pol malah oleh Allah disediakan vila elit di lingkungan surga yang dalam bahasa Al-Quran surat at-tahrim disebut sebuah vila elit di kawasan surga ibu ketepaan di bujo yang mele ketepaan di bujo yang wakal sampai sabar banding kira-kira nakal di bujo sampai rojo fir'on tidak level misalnya sampai di bujo seneng ini suraboya yang so bondoli ke diri semampir yang ngajuk yang guyangan langganan rapal langganan ngisi pengajian langganan langganan apa? masuk kiai nyeno sampai sampean langganan ronok apa aku sering ngajikan aku langganan gak tau ngajikan sampai lontek lontek biasa pulang aku kadang sempat ngenas subhanallah ini salah siapa ya apa pak tidak istighfar ya fuh wasefa saya kan sadari ngaji kalau istighfar yuk perbuatan-perbuatan dosa yang telah lalu istighfar 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 rabbakum innahu kana ghaffara ya fu wasef astaghfir allah al-azim astaghfir allah al-azim ya fu wasef wasef kudu aku jilbab pantes pantes aku ternyuh terutama nyawang ayu ayu nakal-nakal bujuku nakal raja fir'on kalau istrinya raja fir'on bisa masa saya nggak bisa sama sabar maka surga sampeyan vvib baitan viljannah apa itu orang waduk ahli ibadah patuh taat neriman sabar ber 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 liwat sabar bujuh orang lana yang wakal breng sek breng ngamuan jaluk menang dewi kelakuannya wale itu yang model itu yang yang itu yang maju diletak jatuh kok kebacut yang lana model itu yang bujuh api yang kebacut itu yang nomor telu itu enak nondonya sampai mati tapi akhiratnya bisa ini nomor papat model rumah tangga kayak rumah tangga ini abu lahap yang lana wale yang wedok wale halo tabat yada abu lahabi watab orang dipisah gusti Allah abu lahab tapi gusti Allah yang memisah mantap yang ring tabat tabat artinya seperti cowok lawang d-a-n-c-u-k tabat saking bahasa al-qur'an tabat yang asli d-a-n-c-u-k misah mentes enteg misah ini enteg kan mantep misah yang kedauan tambah lain tabat ya da'abil habis dipindul watab wikwanya yang mocaga kudus yang mantap watab bu sangkeng buju katut wamro'aduhu hammaladal hatab namdunya jadi buju yang ngantos kaget-kaget ninen-ninen sampai mati nondunya tapi akhirat yang membawa bahan bakarnya ayo coba gak enak wes kalau gambar sekawan kalau ibu ibu tolong di rumah ini bu padahal mangani bu dulu aku yang ngerti sama musli yang ngerti makanya gak kira suai aku ngaji kira-kira ibu pilih yang mana ada empat model keluarga tadi kayak Abu Lahab kayak Raja Fir'an kayak Nabi Nuh kayak Nabi Ibrahim ibu-ibu pilih model rumah tengah yang katanya pintar 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 bu kok kopok pas suruhan pilih model pundi bu Nabi Ibrahim mau kok lalih ya kayak Nabi Ibrahim terus Nabi Ibrahim ini garwannya pintar bu kali mbak Siti Saroh mbak Siti Hajar ibu-ibu siap dari Siti Saroh apa siap dari Siti Hajar orang siap kalau orang suarga 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 duduk bapak bapak apa bapak bapak ibu-ibu aljannatu tahta akdamil umahat surga itu di bawah salah gak telapak kaki ibu telapak telapak kaki ibu-ibu kan jama kalau telapak kaki ibu itu tahta kodamil ummi surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu kodamil ummi itu kan lafa tahta akdamil ummi di bawah telapak telapak kaki para ibu-ibu berarti ibunya apa istrinya suarga ibu-ibu bu bu sejumlah sejumlah tidak diundung ingin membuka suaranya, betul kan? ada hadis, kanji nabi tahu ditakani sohabat jawaban, bu, bahwa betul wanita itu yang menentang ini bu, jawaban, bu, ada sohabat yang ditakani kanji nabi kanji nabi tentunya ini senten di yang wajib saya lakukan ini ibu, lajeng senten kanji nabi? ibu, lajeng senten kanji nabi? ibu, lajeng nembih senten kanji nabi? bapak, ibu bintang apa? tiga bapaknya? bisa hitung-hitung sama apa? jadi bapaknya setengah ibu? ibu, ibu, ibu cocok sih ya Allah bu, bu ini ganteng di dalam rumah orang yang merupakan sanggane abut nyawangnya gak mentolok seakan sanggane abut ada yang sanggane enteng enak ibu, ibu jenikan kepingin urip ini sanggane abut apa kepingin enteng? pak, apa apa? orang wedoknya kepingin enteng ojoh dibuat-buat ibu, ibu, ibu ojoh dibuat-buat kalau seorang suami yang melayani tiga orang istri kan jadi enteng tugasnya ini gak kata, terus noga beneran, beneran poligami gak usah dibahas poligami bukan untuk dibahas tapi untuk dilaksanakan jadi gak ada yang diger ini orang itu berarti orang itu kamu kalah-kalahan beneran siapa sih ngomong kamu kalah-kalahan gak bukan seperti itu kamu gantian ini aku apa yang ngarepsi ngelanang sepuluh menit kasih eh sama ini melukurun biru apa yang ngatur aku orang melukurun apa yang ngatur kiyai ini ibu 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 ini ayat Qur'an la'in syakartum la'zidannakum wa'in gafartum innahadabila syadid demi yakti laman gelam syukur temenanan si rokapeh mongko kenikmatan-kenikmatan yang ibu syukuri bakal ditambahi karaku istri Allah temen ditambahi Allah tapi ini si rokapeh gak gelam syukur mongko nikmat itu akan berubah menjadi adab yang pedih bapak pak pengelanang punya istri ini ku disyukuri apa dikufuri pak disyukuri apa dikufuri disyukuri disyukuri keresahnya ditambah mbah saman dibuja biru mas disyukuri gak disyukuri gak ini saman syukuri engkau ditambah mbah embo bu 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 satu hal yang paling ditakuti ibu-ibu terutama di perkotaan itu apabila obesitas alian kegemukan alias gembrot maka banyak wanita yang pakai suning pakai senam aerobik pakai fitness takut kalau terlalu gemuk kepingin langsing padahal wanita itu gak ngerti pelangsing tubuh paling ideal dan paling efektif itu pakai madu asal ibu mau dimadu insya Allah langsung langsing pet 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 gak hurung gak hurung gak hurung gak hurung apa kayak aerobik apa kayak fitness pakai madu orang lainnya mereka harap ngurus di turuti ngamuk mau nangkucuni bawa dua barang berada di dua buah tangannya madu di tangan kanan racun di tangan kiri wanita kalau tidak mau dimadu berarti minta di saya kenten bapak jangan menentang ya ayuhal ladhina amanu la yahillulakum antarifun nisa akarhu walata'duluhuna jangan kau menyusahkan istri-istrimu suami tidak boleh menyusahkan istrinya an-nisa ayat 19 berhatikan bu, caket an-nisa ayat 19 ayat ini jarang diwajah kalau ulama soalnya rata-rata ulama ku lanang bisa indah dan mz almarhum lanang yusuf mansur lanang arifin ilham lanang jeffri albukhari lanang a'agin lanang anwar semua diterang istri kalau dimintai ngonokwi dijak ngonokan kata orang gelam yang lanang gelap wang wedokku sampai esok dilaknat dilaknat laknat laknat orang merasa wang wedok pekoh rakarwan laknat ya laknat tapi tonton disik masalahnya laknatnya diwayo ini susah 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 berarti telah melanggar ayat ini melanggar ayat laknatnya 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 ini rumah tadi sampai nikah sama mbak faridah itu dalam bahasa al-quran perjanjiannya berat agung perjanjian kokok abad perjanjiannya ijab kok boleh harus satu zaman satu makan dan mutasil kalau terima kudu langsung tidak boleh telat kalau telat jawabnya orang mutasil itu rasa kudu di balik pakai contoh ini tukang soteng apa jenis andi misalnya mas andi tidak boleh anakku saudara andi saudara saya nikahkan dengan anak saya sama laknat dengan mas kawin geledekan tunai kudu ini mas andi yang jawab kudu langsung saya terima nikahnya sama laknat binti sama laknat dengan mas kawin geledekan tunai kalau jawabnya telat saya rasa misalnya nanti sore saya terima pak tidak boleh orang lancar di balik tidak lancar itu suruh mengulang tiga kali tidak lancar menurut imam syafi'i rahmatullah mas andi ada wudhu mari wudhu di nikahnya wadhu di nikahnya ini orang lancar mana ini harus ganti hari coba contoh khairul supaya rabi ya mariku mariku suami berjanji setia untuk membahagiakan istrinya lahir batin dunia akhirat bahkan bersumpah dengan membaca sekotaklek apabila saya suami tidak memperhatikan istri saya tiga bulan lamanya berturut-turut atau saya tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri saya enam bulan lamanya berturut-turut kemudian istri saya tidak terima hal itu dan mengadukan kepada pengadilan agama dengan membayar uang iwat atau ganti rugi sebesar sepuluh ribu rupiah maka jatuhlah talak saya satu kepadanya tanda tengah enam kali dalam sekotaklek tanda tengah tanda tengah masarif ngomong apa aku diundang ini karena mertuamu itu saya sampai sampai ngurungan aku tidak ada nomor sama sampai tidak ngurungan aku tidak ada nomor nomor mantuahnya ini kata ngelamak sabar pak kemudian mantuahnya ngelamak sabar itu saya mau di lewak lawang sabar sabar dari orang tua eh mana manganya rado akeh, aja digerimengi aku sama gerimeng kita kuru nanti untuk Ibrah aja, makanya mantan yang enam ya doyan-doyan yang makan kuru-kuru lempengnya doa kok orang rungoknya sama saya mau tanda tangan pengenem orang handel inget pengenem, kalau kau bengi rencana pengenem tanda tangannya aja pengenem betapa berat itu perjanjian maka kalau ada suami yang menyianyiakan istrinya suami yang dolem kepada istrinya merendahkan istrinya menghinakan istrinya menyakiti istrinya maka suami telah melanggar sumpahnya sendiri nah orang yang melanggar sumpah menariknya orang munafik munafik nerakanya lebih dalam daripada orang kafir pak kuru mutora orangnya juga seneng lah di jalan juga wes, iku aja wes, makanya makanya, eh makanya, ngapun ten kunci rumah tangan itu kenapa? mu'asyarah bil-ma'ruf ini tak ingin buat itik ini malah tak sampai di sini nikah itu idbak idbak Rasulullah derek tindak lambai kancing nabi manut tindak lambai kancing nabi mulai kepingin rumah tangan ini koyok rumah tangan ini kancing nabi dalam membina mahligi rumah tangan tiru kancing nabi mesti bener gak kira salah mesti tepat gak kira keliru mesti selamat gak kira sasar ya apa? yuk, kata ngelakuin ini apa? aku mikir ini nak coro kancing nabi biye ini nak coro kancing nabi ya apa? tiruan lakonono mesti bener gak kira salah kata apa aja? contoh ya kata makan yang mau mikir ini nak coro kancing nabi ya apa? bagaimana cara Rasulullah ketika makan? tiru Rasulullah kalau mau makan cuci tangan dulu sebelum makan awak dewi tiru cuci tangan sebelum makan nanti kuman penyakit mudah masuk ke dalam tubuh Rasulullah yang dahar muluk nganggut diri citalu awak dewi ayo tiru yang makan muluk tapi gak persis kalau kancing nabi kudu nganggut diri citalu maka kancing nabi muluk nganggut diri citalu yang tidak harap kormo roti enak muluk nganggut diri citalu namun lawang makan soto tapi tiru muluk gak diri citalu soto seorang mangkos jadi ada suungi yang ngebarno artinya yang pancing pangan wik yang dipuluk dipuluk muluknya cilai-cilai aja gede-gede diri cilai digaik kabel skrob srok congkel diangkat cangke memang hantem naman jiru lep itu segaranya kemelekaran rasulullah kalau mau makan doa waduh tiru makanya Allahumma bariklah nabi marazak tanah wakil ada benar makanya panganan itu bisa barokah langsung plak plak ini kumpul buju yang berhasil tanah salu berhasil duriah yang ini mikir kumpul ini corok kancing nabi apa ini corok kancing nabi piye bagaimana metode rasulullah yang kumpul kembal garwa mampu itu wududisi mas harib wudu dulu alapak kumpul wudu bareng paling itu batal wudu itu batal ini kumpul smackdown tapi kumpul wudu untuk mengusir setan orang itu ada dua wudu yang ancani malaikat setan yang kere ini orang dua wudu malaikat yang kere yang balani setan yang ancani setan makanya wudu disamping tak sekian nafas mensucikan batin mari wudu sholat dulu lah walau rokat ini ringan ringan nenteng nenteng mari sholat dulu dah yasin beng telu wakiyah beng 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 khas bin allahu ni'mal wakil ni'mal 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 laluh 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 siapa ngomong selak pura laluh pura laluh laluh insyaallah rasidah sampai makanya makanya di takdir kagungan putra ini putra ini gampang seperti yang syaitan dikatakan dikatakan Allahumma jan Receitan ya Allah jauhkan kami dari syaitan jauhkan pula syaitan dari calon anak yang kau berikan kepada kami ya semua pun bisa kecuali sampai 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 j maksir min rasulillah alhamdulillah mau cahaya bersibadah oleh ganjaran ini aku gak kudu coro Arab nanti bang coro Arab keliru deh katakan kumpul buju Allahumma ini aku juga minal khubsi wal khaba'is hidungannya mela buwese yang mana anak yang ngantutan yang berlindungan dengan mencerat-menceratnya yur aku sudah maksirku masari aku sudah siap saja jadi pak yaa itu kondom Allahumma ya apa deh terusan ya aku ya lalih Allahumma jadi aku bilang aku lalih ke suwain Allahumma Allahumma apa tinggal turun kapok kan ini saya kulhu ya kulhu aku wacauan masari yang mantap katakan kumpul bismillahirrahmanirrahim kulhu allahu ahad allahu suwamadah jadi saya bilang aku apa yang bisa mantah lili ya mas lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu gufuwan ahad maksudnya masari terus yang gue sadaqallahul alim ngono mari ngono ngono cari jawa ya Allah gue pasti kulhu badeng ngonoan mungkin-mungkin panjang yang sudah dosakan putri-putri yang kongsaing soli-soliha beres setan yang kere ngono apa yang mikirin ngono halo 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 ayo serawang karu wong tua serawang karu moro tua ini yang terakhir yang apik karu wong tua betapa metode penyusunan Al-Quran metode dawai Allah terkini Al-Quran kewajiban anak bukti nang wong tua bagusnya nang wong tua apik karu wong tua disandingkan dengan kewajiban nyembah dengan Allah wa abudullah wala tersirikubihi syai'ah mesti gandenggane wabil walidaini ihsana mesti iku digandengke apa-apa betapa gak keliru wong tua wong tua itu menangkap pengeran katon bukan pengeran yang disembah tapi pengeran yang dalam wajib dihormati yang dalam wajib dibekteni maka anak itu meskipun paut winternya sundul terob sundul langit yang dikubah ini juga sundul terob bisa ngeraji angin paribasanya bisa ngeraji angin paribasanya paut winternya top pol tapi ini elek dari wong tua oh jauh udah buruk mulia oh jauh udah buruk barokah aku sempat penasaran kepengen tajribah kepengen buktek korannya ngunuh hadisnya ngunuh orang terimu di akhirat di dunia wajib di pelara karena kususia Allah aku pengen buktek iya temen tak anak yang elek dari wong tua aku pengen nyelidik pak rencanaku gak elek 50 sampel aku dilih wong 50 aku dilih wong sekat wong yang elek dari wong tua aku ini terbukti terkumpul 50 tak ada modal tak ada bahan ceramah tak sebar di Indonesia anak-anak yang elek dari wong tua benda waras aku pengen nyelidiki wong sekat aku nyelidiki lagi oleh suwola sesprey aku pak cukup menjadi bukti roto-roto okeh anak yang elek dari wong tua itu roto-roto aku negak apapun itu kere aku lihat sandang pangani kangelan melarat itu di sini nomor loro loro-loro yang hangel tambahan ini nomor telu rumah tangga ini congkrah segera meskipun paham winternya sundur langit gelari semenit ditulis rakamat terus buah gelari renteng-renteng jenisnya Arab jenis Ahmad Suratul Mustaqim Suratul latihan alhamdulillah abdulillah saking dua tapi katanya elek dari wong tua mau jauh para pura mulia entah yang rawat dan pelik yang elek dari wong tua entah ayo terus ayo terus itu bosok-bosok tutup kelakuan tutup terus aku rasa dua-dua iku ini apa aja tinggal pendungan di wong tua masyaallah temen meskipun gak tepak-tepak wong tua wajib dihormat wajib dihormat wajib dihormat hiling-hiling ini aku pesanku jadi apa tapi waktu keterbatasan waktu saya sangat menyadari betapa yang dari lawang belum dikasih makan roh podoha besok oke pengabuntan yang mengagung ambil es itu ya Allah ini mau apa ini kayak ngomongin pak rasanya tang 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 itu lagi ubat esok mau pengabuntan yang mengagung saya itu biasanya suara kurang ini biasanya enak pak biasanya suaraku dalam langkah ya Allah saya mau menemukan kira-kira nyangoni rewel kini kikul suaraku makso pak pengabuntan yang mengagung pengabuntan yang mengagung pengabuntan yang mengagung dari enggak emang ini kita seperti ini manggung pak pengabuntan, pak ini akan sesuai oleh pemindahan maka ini bagi dari pengalaman, 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 dalamnya dan menyanyikan kemampuan tapi saya sarang2 diberkati khususnya diantar kekalih dan diumumnya bukan bagaimana sama kita tetapi jarang rumah tangani dan 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 wadah rahmah barakah jodoh betul namang tentunya mawan ngantas binjangkan suaranya pun Allah katas hum wa azwajuhum fi zilalin malal ara'iki muttaki'un al-fatiha a'udhu billahi minasyaitonirrajimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil anamin ar-rahmanirrahim imaniki umiddin iya kan a'budu wa iya kan asta'inuh dinas suratul musta'quim suratul ladhin anam ta'anehim khairil ma'udhubi anayhim malabdo'anlin rabbi ufir li wal waliday walil mu'minin amin ya rabbil anamin allahumma salli'ana siyidina muhammadin wa anani salim radiyallahu tabarakat sa'alankun lishuhabati rasulillahi ajma'inna walhamdulillahi rabbil anamin allahumma bibarakati du'ayinna bi sallallahu alayhi wa sallam mabarakallahu lakwa baraka anik wajamu'an baynakuma fi khairin barikillahumma lihadil arus wa zewjatihi fi a'marihima warzukuhumma ya Allah wajma'an baynahumma ala khair allahumma ji'al baynahumma mawaddatan warahmatan wa zakinatan wabarakah wabafiquhumma li du'atika du'atika wa du'atirasulik warzukuhumma zurriyatan tayyibah allahumma rzuqna wa iya'umma imanan kamila wa yakinan sadikun lishabah wa kufrna rahmatan laluihah syarfu karamat kabitin baddun walakhira wa ilman nafi'ah wa amalan salihan wa taqubbal umran towila wa badlan sakhika wa gulban khashi'ah wa lisanan dhakira wa aqlan fadina walafiat wa hayatan bayibah fidin wa dunya walakhira warzukan wazi'an halal bayiban nafi'an mubarakah allahumma aslih data baynehima ma'al amal wa alif baynah ulubihima ma'al iman wa'akfir awladah ma'al sali'in wala taja'al baynahumma fit'atan farukatan wa khasumatan wa'indewatan wirahmatika ya arhamar rahimin allahumma ina nas'alkan khairakullahu wa na'udhubika minashyarri kullihi ya man biadih khairukulluh rabbana atina fid dunya hasanatana fil akhirati hasanatana bin aza'ban nar bin aza'ban bin aza'ban nar wa ta'khinnan jannata mu'an aburrah wafatlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alladhi khalaqo kulla shayhin azwaja wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad nuril huda wa shams duha wa badri duja wa ala alihi wa ashabihi ahli dukawan naqawan naja amabad khala sunangiri ilerilir ilerilir tandurewus sumilir kang iju royo-royo tak sengguh penganten anjar anjar becahangon 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 penekno belimbing kui lunyu-lunyu penekono kanggu masu-lunyu dodotiro 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 kumitir bedaing pinggir pesuruhan gak apal dodotiro dodotiro jelumatono kanggu sebo menekok jari apal rapal nah ini ngewangi ngga webotoh menek klopo ceblok menekok kukah apal kanggu sebo mengkosore mumpung padang rembulani mumpung jembar kalangani do surah surah hayu kok huri sunan giri orang kenal huri kayaknya hayu soalnya jatil afatil ya Allah ngapun tan bapak ibu ini ngembi kenging ngeradang tenggorokane ngewayo para alim para kiai masyayikh babi muqaddimah sayyidi sheikh penjeningan ibun bapak kia haji Abdul Mu'tih sarjana hukum sekalian ibu bagi dulurku bapak kia haji masut tunggu saking kanor daerah banjir karuh aku ini kanor kok tibai keluar gamri ini wah ini kanor simbatan saya hormati para kiasa nasipun yang buatan sakit saya sebat asmane setunggal setunggalipun yang buatan ngirangi rahus hormat sehingga ta'udhim kawulat datang pria gongipun langkung-langkung keluarga sehingga penderek pengantin saking telatah pasuruan berapa masyari bapak? berapa masyari? berapa masyari? berapa masyari? malang sehingga malang sehingga berapa masyari saya lalu 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 saya hormati para bapak para ibu para saudara setelah tamundangan yang tibun mulia agen sahib walimah penjaringan ibun bapak kamejan kamejan siapa ngomong kelamin? kelamin itu kamejan pak aku seneng meleset sekalian ibu yang di sini bagi mantan kekaleh mas rahman arifianto melawan mbak faridah ini maknanya wang lanang jaluan faridah itu artinya wang wedok gelaman jadi yang lanang jaluan yang wedok gelaman insyaallah jadi ini almanaan bukankah itu juga kudangannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana kahu tana salu fa'ini mukathirun bi'gumul umama yaw mal'qiyamah tana kahu tana salu menggungkan raka be gak benar boro kalau saya boro ini vokalish maka sama tiga alat kalau bergusti Allah dikonggunakno maksudnya selawai tahun punjul tidak membuat gaya ngoyo gak kesel ya dani kau sirokabeh supaya tanah selalu juwi anak keturunan saya ngakeh fa ini mukasirun bikumul umamah yawmal qiyamah saat temennya yang kanjeng nabi kusuk dino qiyamah bakal bangga bangga nah keakehan umat karo nabi-nabi liane nah mas arifianto waning ngelorok tokolawang untuk bom latih meriki mesti wistwai modal yang luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman pangabunten mesti saya yakin mas arifianto punya dua hal ini yang pertama hp jaman saya gantui hp kuno kedua atm mesti gak ada cuma kadang mbak farida durung-ruh nomor hp ini mas arifianto nomor hp ini mas arifianto ku 001 002 ngisar lorok lu mbak gak arwah mbak yang tengah delocor itu satu mbak maka tugas penjeningan yang pertama mbak farida membuat agar supaya hp nya mas arifianto ini selalu berdering nanti ngedrop cc sampe yang kutu selalu siap nomor kali modalnya atm mesti gak ada tapi yang berbentuk kartun itu maksudnya atm itu alat tusuk manual ini terus nge-dewi pokoknya sistem kerjanya masih podo digesek di mesinnya dudulnya dikdul berobol berobol metu duitnya sepirang-pirang ini itu modal saking Allah gunanya yang saya maksudnya tembang saking yasani pun sunan giri diudari titik-titik mawan secara global kaking gayuh rumah tangga yang kangen dikane pak yaimu ti kalau wau samaraba sakingah mawaddah rahmah dan barokah maksudnya sama-sama pandai meraba-raba sakingah mawaddah rahmah barokah ayo diangen-angen iler-ilir iler-ilir bapak ibu jeningan perso iler iler ini ku tepas tepas ini ku kebut kebut ini ku iler iler ini ku tepas tepas ini ku kebut nah kebut ini ku iler iler ini ku tepas tepas ini ku kebut kebut ini ku ini ku ya kaya itu lubuk yang sama gaya gini-gini apa filosofi ini iler itu pola ira karuan ngalor ngidul ngitan ngulon mengisor mendukur mubat mabit muncat mancit itu gambarannya wong urib wong urib itu dikongkong pola itu menengai artinya ikhtiar nyambut gawiyo jadi gak bener ya wong islam itu poso utirakat wiridan poso utirakat wiridan tanpa nyambut gai kebut Appreciate OneSal anger Hanggang ngeligi mengisara g smile benda satu ion lokasi merotol 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 berwar merotol tapi maknanya teman kalau penguat monet berkuasa dimana gua keleliat kemudian kemudian makan masjid kemudian ada yang membeli tasbih itu dengan keletak uang itu diwajib ikhtiar, kalau dipas supaya bisa menghasil wadam, ini aku doba, pola mengisar mendukur ngilor, ngilor, ngidul gambarannya orang pola, boleh maishah pola, boleh pengupat jiwa ngilor, ngidul ngitan, ngulon rono, rene, riwa riwi, mundar, mantir, mobat mabit, musak, masik, morak, marik muncat, mancit, kalang, kabut, nibot angin, nyungsang, jempalik, golong komeng, apa nih budal esok mulai bengi, budal, kaudanan mulai kepanasan, paribasan, sikil tiga-sirah, 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 nyunggi pokoknya ngamal P, gak terima P4P telung puluh enam pergi, pagi, pulang, petang, poyang, bayingan pontang, panteng, pantat, panas pinggang, pegal, perut, perih pala, pusing, beringas, beringis pelirik, pelorak-pelorak, pendilak-pendilik penculat-penculat, peletak-pletik penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan, birang-birang pirawasan penelit ngapalosik ini kok harusnya gak ada larang yang ini kok apa? apa yang digelai? orang nanti polaik yang digelai yang digelai makhluk tandurewa sumilir kang ijo royo royo ini aku redaksi yang asli makhluk tak ijo royo royo tapi kang ijo royo royo tandurewa sumilir kang ijo royo royo ini aku gambaran ngapun urusannya paham? pesuruhan? tandurewa sumilir kang ijo royo royo ini aku gambaran tanduran yang subur tanduran yang api ngapun ini aku urusannya weteng ngisore tak sengguh pengantai nanyar ini aku urusan ngisore weteng ngantai nanyar kira-kira luweh ngurusi weteng apa ngisore weteng? ya karo tapi suangnya gamangan ini lo betah aku ngisore weteng semangangan jadi enggak apa yang tau ngalamin itu lo jadi ngapun tandurewa sumilir kang ijo royo royo ini aku urusan departemen perbadogan tak sengguh pengantai nanyar itu departemen perlu perlu kumpulkan orang ngurip pola nganti koyoy ini aku ternyata ini aku ternyata yang digelaki makloro tandurewa sumilir kang ijo royo royo ini aku urusan weteng sandang pangan papan tak sengguh pengantai nanyar ini aku urusan ngisore weteng nuwun sewu jabarno diwi makanya ben boten namung ngurusi weteng karongi sore weteng ayo usaha cahangon cahangon kalau sampahan ini bocahangon buruh burwe gusti burwe gusti Allah kita ini pelayan maka manten putri nun sewu hidup ini adalah pelayanan melayani Allah ada satu ungkapan tentang pelayanan yang mudah-mudahan ono manfaate kanggo manten ini ngembunate kalau ceritanya tapi seng pesuruan orang kau kurungu bahwa hidup kita ini sebenarnya mengabdi Allah melayani Allah ada satu ungkapan tentang pelayanan ngapun ten dikisahkan dalam satu riwayat salah satu istri yang paling disayangi oleh khalifah harun ar-rasid adalah istrinya yang sangat sederhana ngeso orayu irang pesan tapi paling disayang oleh khalifah harun ar-rasid dibanding istri-istri yang lain yang cantik-cantiknya luar biasa maklum bujuhnya ratu bujuhnya rojo yang paling disayang oleh khalifah harun ar-rasid malah istrinya yang sederhana deso gaayu irang pesan seluruh anggota kerajaan heran dan bertanya wahai seng khalifah kenapa engkau lebih mencintai istrimu yang deso sederhana gaayu irang pesan dibanding istri-istri yang lain khalifah harun ar-rasid tidak menjawab tapi beliau menawarkan sebuah demonstrasi istri-istrinya dipanggil menghadap semua setelah para istrinya menghadap sang khalifah membuka pintu gudang tempat penyimpanan harta kekayaan pribadi yang berisi kain sutra perhiasan kekayaan macam-macam keindahan sang khalifah pun berkata kepada para istrinya wahai istri-istriku silahkan kalian semuanya masuk ke dalam gudang itu dan ambil barang-barang yang ada di dalamnya semaumu sebanyak-banyaknya berapapun yang bisa kamu kumpulkan bisa dibayangkan ibu para istri sang khalifah berlarian semua masuk ke dalam gudang itu kecuali sang istri kesayangan yang sederhana yang deso yang irang tadi bahkan dia tidak beranjak dari tempat duduknya wancet o gak melu melebu gak melu rebutan ditanya oleh sang khalifah wahai istriku kenapa engkau tidak ikut masuk ke dalam gudang itu dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya minimal untuk keperluanmu sendiri jawabannya sungguh luar biasa wahai suamiku aku tidak menginginkan semua itu yang ku mau hanyalah melayanimu engkau lah yang ku cintai wahai suamiku dan kepuasanmu atas pelayananku adalah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku cobi luar biasa istri kata singkatan menikah kira-kira suamini mulia sama di buju mudel kira-kira seneng masyaallah milo ibu-ibu sekali waktu santai-santai sore-sore nonton tv karo buju jeneng matur wahai suamiku yang ku mau hanyalah melayanimu engkau lah yang paling ku cintai di dunia ini wahai suamiku dan kepuasanmu atas pelayananku itulah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku insyaallah buju sama nyawri pret pereketek lho gila diterus nih apa korosampean belanjani aku wakeh apa sidi iku tanggung jawabmu gitu gitu ee kok ngehto pasurwan ngea ngea makanya pasurwani kaken malang pasurwan ngea makanya cangkemi ombu-ombu ngea aneh orang tuban orang jinogoro mingkem anggunmu ngea ngea cangkemi ciot ciot wakmu ya wakmu mingkem malang pasurwan ya kaken ah mau ngap mau ngap panganannya oke-okeh makanya makanya cukup berharap kemejaan persiapan mau nanti jenisnya pengiring pengpengan badukan yang ngepiring ganteng ngek ngek kaget kateringnya juga kaget itu jenggu yang kuyuh cukup terangguk coba bu apa mau model temen aku ambus itu engkas saya sanggup aku tapi gak patah gak apa-apa tenang apa sampah daftar tapi ya jauh barang aku duduk sama itu jika belanja matur suun gak tahu kok jika yang mau ikan gak roti apa-apa bensin apa muda belanja pancet makan gak enak mah seperti ini jari tempe yang germeng jari pindang yang germeng jari apa apa jari pecel pecel lele apa ya pak belanja orang pulah pun pecel lele gak lele musing dipecel coba nikki kita agam datang kuzi Allah halo coba nikki diagam datang Allah ya Allah yang kumau hanyalah melayanimu ya Allah engkau lah yang paling kucintai di dunia ini ya Allah yang kumau hanyalah melayanimu yang kumau hanyalah mengabdi padamu ya Allah engkau lah yang paling kucintai di dunia ini dan kepuasan mu atas pelayananku ya Allah keridoan mu atas pelayananku ya Allah itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku nah perkara gusiti Allah itu urusannya gusiti Allah luar biasa kalau cahangon cahangon lapo penek belimbing kuih kalau menek menek ini munggah apa mudun menek ini wangil apa mudun pak keringkelan menek perengkosan jenis menek tapi abotok apa pengen munggah tetap lakon lunyu lunyu penek yang dikongkong menek blimbing blimbing itu gambaran blimbing itu lambang blimbing itu blingiri limau apa blimbing kok blingiri kurang sangka limau papat blimbing dikrokoti codot ini codot tenanan tidak codot sarungan ini gambaran rukun islam limau sholat fardu limau dan seterusnya dan seterusnya itu lunyu-lunya penek apa banyak melakukan perintah ini itu habot tahajud bengi-bengi wayah enak enak itu abot apa 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 senan kemis abot kayak kulung itu kena radang tenggorokan maksa budal abot itu raka rohan tapi yang panjang ngelakoni perintah siapa ngomong duit gak gak gaya bisa duit gue sakih pak nah ini kena radang tenggorokan ya Allah coba belimbing lunyu-lunya penek apa kaku mbasuh duduk tiro kaku mbasuh duduk yuk hirbat ini di 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 komitir bedah yang pinggir kalau samanku bedah tapi kagian dosa kagian kedoliman kagian kemaksiatan mulanya yang bedah bedah itu kududu dhw jelumat di muntung khai hati tempat di sothe muntun padang jembar kalangan muntun kesempatan manfaatan kesempatan dengan sebaik-baiknya Modal ini mantan, muka-muka Rumah tangga penjenengan Sakinah Mawadah Rohmah Barokah Yang kedua, muka-muka Jujuduannya langgeng Jujuduannya langgeng Namun tentunya mawan Ngantas bincang muka-muka suarganipun Allah Amin Allahumma Amin Allahumma Amin, aku paling senang Nek-enek kemantan Muka-muka Jujuduannya ngantas kaget-kaget Ini sering saya aturkan setiap Saya ngaji mantan Maka ada MC yang sering panggil saya Pray yang ngomong Ada yang ngantas kaget-kaget Nenek-nenek, tak ngasak itu Nenek kemantan, muka-muka Kayak mimilan mintu, tak ada juri malah Saya kurang setuju Ngantan kok didangkan Muka-muka bisa bebojuan ngantas kaget-kaget Nenek-nenek Jujudu itu ngantas kaget-kaget Nen-nen, itu jujudu sampai tua Sampai mati Sampai tua sampai mati Nenek-nenek Tapi akhirnya orang kaget-kaget Dari jodoh, bahkan tidak bisa melebus warga Mereka ada warga ini Mereka ada warga itu ngomong-ngomong Kaget-kaget Nen-nen Suarga itu tidak ada orang tua Terus ini kan jenis Nabi Di surga itu tidak ada orang tua Mereka wangsul Dari 6 Usia antara 30 sampai 33 tahun Yang mencari-nenek Ganteng-ganteng Kegah-gagah Kegah Rosok Betut Yang mencari Wahyu-wahyu Gede dua Belengah-belengah Sedap-sedap Wangi-wangi Hau Wanyu Nipol Mencari suarga Ngapun Tidak ada wajah-wajah Koyok Sampaian Wajah apa Wajah Rangromes Kemana Seseh Kono Malah Wajah Janjure Itu Gak Nenek Wajahmu Wajah Kriminal Tidak ada Bu Binceng Suarga Koyok Gini-gini Tidak ada Ganti Bodi Bih Jadi Lanteng Ganteng Gaget Didukur Terus ini kan Nabi Ukuran postur Tubuh Penduduk Surga itu Seukuran Posturnya Nabi Adam Nabi Adam Sakfirah Nabi Nabi Mi'rat Sempat Kebanggian Nabi Adam Dukur Suidak Ziro Suidak Ziro Kurang Telung Puluh meter Rang Tower Ini Bu Bu Sama Sambayang Orang 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 Sambayang Rang Tower Sakfirah Jentik Aneh Rasa Sambuk Pikir Panitia Dewi Bandur Panitia Putri Himbang Sambon Tenggok Wagen Gageng Dan Keput Wah Yubu Menenuh Warga Widadari 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 Paling Widadari Gawan Sangkong Dunya Waduduk Sambayang Melebus Warga Ngeratu Widadari Paling Ayu Sangking Ayu Widadari Dunya Digambarkan Untuk Nginceng Dunya Dunya Padang Tanpa Sergin Nginceng Dunya Saidunan Terus Wangi Kebiasaan Sambil Tembus Pandang Transparan Yang Jaya Kelenyer Ketok Negara Ini Rauna Widadari Curkan Rauna Widadari Gudikan Rauna Sempurna Maka Nundunya Sementara Ini Titipan Elak Rasa Sedah Sedah Rogo Sementara Hanya Yagunya Ayo 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 Enam Apa Apapun Genceng Kebih Menyenang Semana Rata Jantung Lirikan Sepanos Kolor Menjajal Nginceng Nganjir Ngarope Kocok Ngelirik Lirik Ngengeh Nyawang Nganyayang Diri Keplayu Saya Kulangan Suli ngantos kagian-kagian ini-ini sampai mati tapi rakyat semua lebus warga gak seneng aku apa mana? jadi mau di dunia, mau ngomong-ngomong bumbujuan kayak mimilan mintuna tambah orang tepat orang islam itu ngantin kayak mimilan mintuna mesti kayak kanjeng nabi kalau Siti Khadijah kalau Siti Aisyah kalau Garwani nabi Ibrahim kalau Siti Hajar nabi Yusuf kalau Siti Zalikho Siti Nani kalau Siti Fatimah aku sempat penasaran pak orang-orang juga gak ngantin kayak mimilan mintuna jadi apa sih mimilan mintuna penasaran aku kalau aku tanpa santren, mondok aku mado sih, referensi pasiruan ngerti referensi referensi aku beras ketan di beli-beli sakmini, disini abun, bungkus gudang-gedang apa? ini badukan kok roh yang ngerang ngebab rumah tangga ngerang ngebab nikah aku lupa sih, aku lupa akhirnya Alhamdulillah orang pedo yang mereka rawan tokoh apa yang mimilan mintuna nabi satu sepat dikurew nabi nabi mimilan mintuna sohabat yang tak roh ini pas mau katis ya rawahu Ahmad rawahu Tirmidhi rawahu Ibn Majah rawahu Nasai ka'aruh anak katis rawahu mimilan mintuna waliki ya sunan ngampel sunan giri sunan bonang sunan kalib joko sunan derajat rawna sunan mimilan mintuna malah mimilan mintuna itu punah aneh kiyayi wala ini kok digendungi akhirnya aku nyimpul itu nggak ngantin muka-muka kayak mimilan mintuna wihatunggalnya kayak kasenilan kasena suminilan sumono parnilan parna ngatenilan ngaten nah bengi ngeloni awan rawano serat tepak itu maka mas Arifianto kahanan rumah tangga bentuk dan model keluarga dalam Al-Quran itu kan ada empat model ada empat model yang pertama rumah tangga idaman keluarga idaman sebagaimana rumah tangganya Rasulullah Muhammad S.A.W dan Nabiullah Ibrahim A.S suami wapi pedoman iman ahli ibadah istri ya wapi pedoman iman ahli ibadah hidupnya selalu bersama-sama dalam menghadapi berbagai macam ujian cobaan dalam hidup sehingga nang dunyo bahagia dadi bujo selawase nang akhirat karu-karu niswargo suami surga istri surga itu paling tidak tercermin dalam sebuah ayat yang sering kita damlendongo rabbana hab'lana min azwajina wadhurriyatina kurrata'ayun wajalna lilmuttaqina imama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sebagai muttaqina imama lilmuttaqina imama imamnya orang-orang yang bertakwa didukung penuh oleh azwajina wadhurriyatina bisa menjadi imamnya orang yang bertakwa berhasil sukses karena dapat dukungan penuh dari istri-istrinya dan anak-anaknya ini yang pertama yang kedua model rumah tangga kayak rumah tangganya Nabi Nuh Nabi Lod suami wapi orang Nabi Rasul manusia pilihan Allah pedoman iman ahli ibadah tapi semua itu tidak dua iman tidak kelem ibadah Nabi Nuh Nabi Lod karo garwani ini nondonyo jadi bucu yang ngantos kaken-kaken ninen-ninen sampai tua sampai mati tendonyo tapi akhirnya temen pisah Nabi Nuh Nabi Lod sebagai suami ke surga bucu nerokok makanya aku agak seneng di tengah ngantos kaken-kaken ninen-ninen nondonyo jadi bucu sampai tua sampai mati tapi akhirnya pisah suami ke surga istri ke neraka ini tergambar dalam sebuah ayat daraballahu mazalan lillazina kafaru mra'acan wuhin wa mra'acan luta khasti Allah gak contoh orang-orang kafir itu bucu Nabi Nuh bucu Nabi Lod bucu Nabi Lod gak iman gak ke dalam ibadah ke dalam ibadah nerokok pengguna ini raso ngandal aku bucu Nabi aku bucu Nabi 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 Nabi